Pertama ya biar beda aja mas, kedua ya agar ada efek jerahnya Karena kalau bocong itu kan memang kesannya menakutkan, menyeramkan Jadi sekalinya ada itu insya Allah efek jerah itu ada Dan Alhamdulillah terbukti sejak diberlakukannya portal bocong ini Desa menjadi lebih, lingkungan desa menjadi lebih kondusif Karena setelah adanya bocong itu anak-anak kecil sama orang tua itu Sudah tidak keluar, setelah mahrib isa itu sudah tidak ada orang yang bergerumun di jalan atau di luar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!